Gimana caranya milih seafood yang benar? Gimana caranya? Kalo beli di pasar, itu gimana cara pilih warnanya? Atau pilih... Milih udang itu mesti gimana? Milih ikan mesti gimana? Itu yang harus dibuang kotorannya. Ini yang harus dibuang kotorannya. Ini bukan merah. Ini memang udangnya warnanya kayak gini, pink. Emang dia malu ya? Nggak, dia malu. Kita buang bijinya biar nggak terlalu... Kenapa? Pedasnya itu biar nggak terlalu... Kayaknya sekarang tuh... Pedasan orang daripada... Jadi nggak bohong. Hai, selamat datang di channel saya. Hari ini saya mau ada special tamu. Seorang chef yang akan ngajarin saya masak. Masak, kata sih dia mau ngajarin tentang gimana caranya masak atau bikin makanan semua yang terbuat dari seafood. Kadang-kadang kita masak suka amis, gimana caranya kita milih. Misalnya kita milih ikan, milih udang. Dan nanti saya akan tanya-tanyain sama chef ini yang jago. Jadi kadang-kadang kita bisa belajar apapun, kapanpun, dari siapapun, dimanapun berada. Jadi kalau misalnya saya mau kedatangan chef, saya pasti akan tanya hal-hal yang memang saya nggak ngerti. Dan saya akan share tuh semuanya gimana caranya misalnya milih seafood gitu loh. Kenapa seafood itu jadi pilihan terakhir kalau kita mas ada di restoran. Penting banget mungkin buat perempuan, buat remaja putri yang mau belajar masak. Bisa nonton di channel ini. Aku tuh baru tahu kalau seafood itu jadi pilihan terakhir kalau milih makanan. Karena kadang-kadang tuh yang kayak alergi gitu kan tuh makan udang itu terus mendadak tuh pas nggak sadar, pas sampai rumah terus tonton dia gatel-gatel atau bengkak. Atau makan cumi tuh bisa bengkak dan lain-lain. Itu karena pemilihan seafood yang nggak fresh. Jadi ini nanti kita pas chefnya datang, kita tanya-tanya gimana caranya milih seafood yang benar. Gimana caranya kalau beli di pasar, itu gimana cara pilih warnanya, atau pilih kayak pemilih udang itu mesti gimana, milih ikan mesti gimana. Terus sebau apakah ini ikan yang fresh atau nggak. Nanti kita tanyain ke chefnya ya. Ayo kita belajar bersama. Masih ayuh 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 ayuh. Ini dia.. Ini dia.. nomor yang saya tunggu ini chef mm sebenernya namanya chef mm kenapa sih mm ini saja biar ditanya biar ditanya sebenernya siapa namanya musta'in nabuh Muhammad musta'in musta'in jadi Muhammad musta'in mungkin akan susah tapi lebih gampang dipanggil chef mm sekarang masuk yuk banyak nih pertanyaanku biar mengajarin apa namanya eh kejuruh remaja putri gimana caranya eh masakan simpel milih ikan milih seafood gitu ternyata setelah ngobrol setelah ngobrol apa namanya jadi apa namanya ternyata itu beberapa temen itu memilih seafood itu jadi pilihan terakhir kalau makan di restoran karena dia alergi kadang-kadang tuh makan tonton kalau gak fresh itu menjadi jaga telah atau tonton bengkak gitu jadi bukan kalau misalnya kita mau sehat kan kita pilih ikan yang yang bersatu yang fresh yang fresh nah tapi ada kemungkinan kalau fresh kalau restorannya pas bikin gak fresh nah itu kayak gitu-gitu tuh nah gimana caranya kita nyiasat sendiri kalau misalnya kita di rumah kalau di rumah mungkin kita bisa milih ikan yang kalau ikan fresh itu mungkin dari teksturnya itu bisa juga dari teksturnya itu agak kenyal gitu itu ikannya masih bagus biasanya tapi kalau udah udah agak lembek dan garlandir gitu dia kurang bagus untuk ikan ya tapi kalau untuk udang atau misalnya lobster itu bisa dari warna-warnanya itu itu kalau dia udah kekuningan itu udah kurang fresh udah kalau udang kan biasanya agak ke ijo-ijuan oh ijo yang semakin yang kalau ijo itu makin fresh itu fresh tapi kalau dia udah agak kekuning-kuningan gitu di leher gini biar di leher itu biasanya udah agak kekuning-kuningan itu udah gak fresh itu saya bawa udang gak ya hari ini? bawa? bawa udang? hari ini saya bawa jumbo prawn sama ada squid jumbo prawn itu sambal lobster sama gak sih? udang gede ya? udang gede? udang window itu termasuk jumbo prawn nah oke oh pas kebetulan banget pas itu kesukaan gue banget tuh sih udang jadi milih udang supaya kita itu kadang-kadang itu kayak pusing dalam karun kan beli kayak gitu-gitu ya karena kita mau sehat tapi kalau misalnya pas yang beli itu dia gak fresh juga kita juga jadi gak sehat kan ya kayak gitu jadi ikan itu kalau milih ikan itu teksturnya mesti kenyal-kenyal itu maksudnya atos atau ya apa ya? iya agak atos, atos lah kalau bahasa jawanya atos, jadi atos tuh lebih keras terus jangan yang berlendir? iya jangan berlendir kalau dia udah agak berlendir gitu itu udah gak fresh dia lebih licin atau apa sih? iya agak licin, lendir dan agak licin itu biasanya udah gak fresh oh jadi kalau... oh iya kalau tingkat fresh sama gak freshnya itu berapa lama bisa gak fresh dari ikan fresh? eh tergantung penyimpanan sebenarnya gini ada juga yang disimpan di freezer itu dia kan biasanya di toing untuk istilahnya biar agak awet tapi itu sebenarnya kurang bagus yang bagus itu memang yang benar-benar fresh yang baru masih hidup istilahnya di... kalau untuk ikan biasanya itu ada inksang di sini itu warnanya dia merah oh pas dibuka ini kepalanya itu? nah kepalanya dibuka kan ada inksangnya di sebelah ini itu biasanya warnanya merah tapi siap kan gak mungkin sekarang kita beli ikan yang seger gitu apalagi di Jakarta ya jadi kita apalagi sekarang maksudnya belinya ke pasar juga hampir gak boleh ya kan kita itu mesti hati-hati gimana nyiasatin supaya kita beli ikan yang fresh kan masuk freezer duluan kan? itu biasanya ya kalau dari laut itu mungkin dibiar ke customernya istilahnya mungkin agak lama mungkin di frozen dulu tapi disitu bisa dilihat dari satu teksturnya yang kedua kalau ikan itu ya gitu mungkin dilihat dari inksangnya atau dia biasanya kalau udah gak fresh itu dia lompik ikan juga nah kalau misalnya matang nih kita lagi di restoran kita gak tahu ya itu ikan fresh apa enggak? enggak ya? gambling kan tetap gambling kan? kalau dia masaknya cuma di pansir, di grill yang tidak menggunakan tepung itu ketahuan ketahuan ya piye? ini kan sering banget kita misalnya mau sehat mau diet mau pakai grill biasanya kalau yang gak tawar, istilahnya kita agak sensitif sama seafood itu biasanya gatel lidahnya itu gatel nah kan tuan jurupesan lo bayar duit, bayarnya sarang ya opo kan itu kan lebih larang itu biasanya dari restorannya itu harus ya harus lebih teliti lah kalau kayak gitu karena memang apalagi kalau di restoran itu kan kita jual kualitas jadi kalau takutnya kalau kita memang ngasih kualitas yang kurang bagus pasti juga customer gak akan balik lagi oh ya, jadi gini aja jadi sebenarnya kan kita misalnya mau diet dan lain-lain ya bisa bilang mudah-mudahan kalau di restoran bisa nemu itu tapi kalau misalnya kita gak yakin-yakin banget sama yang namanya restoran mungkin jadi pilihan terakhir yang namanya seafood karena kemungkinan yang alergi dan lain-lain itu ya kan misalnya itu bisa mungkin pilih menu ayam atau daging kalau misalnya lagi gak makan yang hewani bisa yang sayur-sayur dan telur aman ya kalau telur lebih cenderung aman ya tapi kita ini sekarang nanti mau ngajarin gimana caranya masak seafood ya nanti mau ngajarin apa sih? grill prawn with sambal mata dengan patai seafood patai itu Thailand ya? oh oke mie Thailand oh mie Thailand mie Thailand patai apa ya? patai seafood sama? jumbo grill jumbo prawn with sambal mata sambal matanya aja kita bisa belajar karena sambal mata bisa pakai apa aja misalnya kalau sambal mata itu sebenarnya versinya agak ada beberapa yang memang kayak ada yang gak suka sama terasi kita boleh bisa gak boleh pakai terasi memang sebenarnya sambal mata pakai terasi? pakai terasi oh jadi sebenarnya oh yang di Bali itu pakai terasi? pakai terasi oh baru tahu sedikit pakai terasi tapi kalau memang dia mungkin gak suka dengan terasi gak apa-apa gak pakai terasi gak menggunakan terasi jadi kayak dabu-dabu iya kayak dabu-dabu tomato salsa gitu kita di sini aja baru kita masuk udah dapat ilmu yang banyak nanti kita langsung ke dapur kita lihat chef gimana caranya ini masih toto-toto di belakang karena saya juga mau live IG biar kasih apa namanya share pengetahuan buat para remaja putri buat ibu-ibu di rumah gimana caranya kan anak-anak lagi di rumah semua kan ya anak-anak di rumah biasanya kalau pengen otaknya encer kalau macam sehat anak-anak musti makan ikan-ikan terus ya seafood ya seafood terlalu bagus buat perkembangan otak ya jadi kita nanti akan belajar banyak dari Chef MM gimana caranya memasak yang namanya seafood nanti ada di dapur saya jump jadi tadi kan mau belajar tentang bikin udang udang gede ini bukan lobster tapi udang gede udang windu nah ini udah disiapin sama Chef udang tadi kan ciri-ciri khasnya adalah warnanya hijau ya ini dia lebih hijau kalau kuning itu udah nggak fresh ini-ini apalagi kalau merah berarti udah digorengkan gitu nah ini masih bertanya kayak gini ya ini ini displaynya emang macem-macem ini apa namanya saya sengaja display ini apa namanya peralatan-peralatan ada panci-panci wajan-wajan ini kalau misalnya pengen-pengen yang kayak keren-keren gede bisa lihat di Peru ya ini produk Peru tapi ini Chef MM oh ini udang ke merah ini apa ini? nah ini udang panci jadi memang ini bukan merah ini memang udangnya warnanya kayak gini pink dia malu jadi hari ini mau bikin sambal mata sama udang gede udangnya gede ya udangnya memang gede minyaknya banyak nggak sih atau nggak sih kalau dengan grill itu sebenernya per lima atau nggak sih? sebenernya kalau di udangnya sudah dikasih minyak sedikit nggak dikasih tadi kan udah ya dikasih ya sudah udangnya ada bagian udangnya ini aja nanti saya akan masak dengan dua metode masak ini biasanya dia kotorannya ini yang harus dipuang ini kotorannya ini kotorannya nah ini ini kotorannya nah ini harus dipuang itu sih goreng-gorengnya sih boleh? nanti dicuci oh iya mas semua kotorannya harus dibuang ya kotor kotor yang nggak dibuang itu sebenernya nggak apa-apa juga kan kalau misalnya dia buru-buru masak itu sempet nggak orang-orang sih buang itu sebenernya sebenernya mudah sih ngebuang ini nggak kalau eleng-leng kalau nggak sempet gitu sih sebenernya pengaruh apa nggak sih sebenernya nggak nggak pengaruh sih nggak juga sih kalau orang-orang bikin-bikin aja masak oke jadi ini tadi Chef M&M lagi bersihin udang tadi buning-buning tadi itu taiknya ya jadi dia sudah diisi ya tadi terus yang ini garis hitam-hitamnya itu udang itu mesti memang harus dihilangin kita kalau belajar atau lihat acara masak-memasak dimanapun selalu udangnya garisnya itu langsung diambil tadi penting hitam-hitam ternyata bekeran nio ini ya kalau dari deket ini kayak gini bunuh-bunuhnya terus nanti kita akan belajar gimana caranya bikin tamu-tamu yang aku lihat banyak serai itu di rumah Pak Yuni oh iya betulnya si serai itu serai itu juga bermanfaat juga saya lagi ngebibir jadi serai-serai beli 2 kg pengaruh serai terus saya taruh di air ya dipotong dulu ujungnya terus ditaruh air nanti saya akan pas udah akarin nunggu saya mau tanam bukot supaya apa supaya ngurangin nyamuk jadi jadi selain itu selain buat masak gak ada kegugnannya buat nilainya 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 di rumah apalagi rumah saya lagi banyak nambah boleh ini setelah bersih setelah bersih kita chop garlic dulu untuk biar seseninnya terus kita menggunakan lemon juga oke biar biar dikeprek caranya coba itu dimana sih jangan bakalan lagi wilayah hahaha 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 dikeprek dulu ya iya ini mau makan dulu sedikit biar dia gak biar dia gak lari-lariak kalau ada yang males gitu di depot plok boleh juga ya iya boleh boleh jadi sebenarnya teknis yang mau depot mau ini apa segala macam boleh keprek gitu aja juga boleh ya wangnya apa ya ini tuh perlu panas-panas sih gak belum belum ini nanti setelah ini sebenarnya buat oh ini buat ininya iya ini biar ada paste garlic-garlicnya perlu garam gak setelah di grill iya garamnya nah ini lemon dimana-mana adalah buat ngilangin mambu gini tadi wangnya ngilangin amis kita sedikit kubuin segar dengan rada dengan rada jemari netting dulu ya jemari netting dulu ya jemari netting dulu berapa menit kaya gini ya sekitar 10 menit lah kita tambahin deh lemon aku yang makan dikasih minyak sendiri dikasih minyak juga dikasih minyak juga biar apa? ini biar nanti kalau pas di grill itu dia mencatu gak lengket terus memang dia kan kalau kita pensil atau menggrill harus menggunakan minyak jadi kita akan masak 2 metode hari ini 2 metode kak hari ini kita masak 2 metode ini setelah ini udah jadi diemin dulu kita prepare untuk bikin sambal matanya ah ini perlu banget nih sambal matanya karena gak hanya buat udang sambal matanya berfungsi buat berbagai macam makanan ada yang suka ayam goreng pakai sambal matanya ya kan? ada lagunya ke mata nanti krogi kalau dia ingat kak 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 motongnya agak halus susah juga kalau motong sehalus itu untuk bikin itu nya agak susah memang ya pelan-pelan oke alon-alon asal klakor ya ya itu berlaku buat semua hal jadi buat ngiris-ngiris serah juga alon-alon asal klakor ini di rumah Mbak Yumi Syara ya masaknya ya iya ibu ya ini di dapur saya banyaknya sehat mau pakai 4 bawangnya 5 aja tadi 2 serai 5 bawang merah 1 bawang putih 1 bawang putih 1 bawang putih jadi untuk bikin sambal mata ini diperluin serai bawang merah bawang putih cabai yang pasti udah gitu ternyata kuncian nih baru tau sambal mata ada pakai terasi kalau yang gak suka pakai terasi gak apa-apa gak usah dikasih terasi yang bawang putih kalau terasi kan memang baunya ya kurang enak tapi rasanya sebenarnya cedep cedep loh ya cedep 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 ini boleh ikut di rumah lho ya buat siapa apa namanya yang lihat siang ini belajar masak boleh belajar di rumah sambil ngikutin ini Ambil kelenan, ambil pisau, bawang merah, cabai rawit, ini serahnya Nanti kapan-kapan kita belajar shopping lah ya, sekali-sekali ya Ini kita buang bijinya biar gak terlalu pedesnya itu biar gak terlalu Kayaknya sekarang itu pedesan orang Nanti ada beberapa yang utuh, ada beberapa yang bijinya kita buang Ini cabai apa terus ya? Ini cabai rawit setan ini namanya Kadang ada mitos cabai itu semakin murah ya, dia pedes ya Eh kalau mahal dia gak pedes, kalau harganya agak lagi gak mahal tuh dia pedes Tapi lebih pedesan mulut orang Lebih pedesan mulutnya netizen Oh iya, jadi saya tuh hari-hari tuh sekarang Saya tuh sekarang tuh suka hari-hari tuh kadang-kadang melihat buka Instagram bukan data apa-apa Ini ngomong, ada belajar tentang healing Dan ini yang kebetulan pas di dapur saya ini ada chef yang ngajarin kita gimana caranya kita masak seafood dan bikin sampel matang Jadi tadi udah serai, bawang merah, cabai, cabai, ini daun jeruk Dia harus halus itu ya? Dia harus halus Kayak orang jawa ya? Orang jawa ngomongnya memang halus Hahaha Oke, daun jeruk Ini di chopping Oke, selesai Oke, selesai Kita persin Oh jeruk nyipis yang gua ini Kita bijinya dibawah Kita menggunakan setengah saja Kalo ada yang suka? Kalo ada yang suka? Karena saya yang makan gimana kalo lebih? Jadi manis Oh jadi manis? Serius? Iya Oh gua udah tau juga nih jeruk nipis kalo lebih jadi manis Lucu ya, kayak matematik ya Teorinya ada dimana nih kalo bisa manis? Karena ngeliatnya Bu Yu disalah Hahaha Karena liatnya jadi manis gak suka apa ini karena saya yang makan nanti Bisa aja Bisa aja nih Chef Em Em Hehehe Hehehe Kita panaskan minyak jadi Oke, tak ewangi ya Gak perlu kok mas belajar 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 Karena suaranya gak denger Kan menggunakan terasinya sedikit saja Seperempat sendok teh Terus Kita pakai Kaldu ayam sedikit Setengah sendok teh Kaldu ayam setengah sendok teh ya Terus Kita gunain pakai garam juga Seperempat Sendok teh Kalau untuk lada Kalau untuk lada boleh pakai boleh enggak Tapi saya mau pakai tapi sedikit saja Oke 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 Oh jadi tadi nih si sambal mata ini Si sambal mata ini kan tadi udah dirajang nih semuanya Nanti baru minyak panasnya yang dituang Hing Wow Um Madangیا Jadi sebenernya ini sambel pangkrung-pangkrung ya? Iya, ini sambel Sebenernya gampang banget bikinnya Karena konconnya pokoknya bisa buat gue ya Ini bisa buat ayam Ini aslinya sambel mata ini Ini dari Bali Iya dari Bali Terus sekarang kita Kita akan buat Ini tadi sambel mata nya ya Kita grill Kita grill Udangnya nih Udangnya tadi dimarinya sudah Tidak ada sedikit panas ya Sampai jumpa 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 Nah bedanya yang kiri Ini sistemnya pensier Ini pensier Ini kita grill yang kita belak jadi kita akhir-akhir eh dikit lagi untuk ngegrillnya kurang lebihnya paling 5 menit kalau udang tuh nggak boleh lama-lama ya sudah boleh lama-lama Kenapa ya kalau dia lama dia malah justru manisnya hilang Oke sudah kita angkat oke hmm enak banget deh baunya yuhuu ini disiram sampai boleh disiram dengan sampel matanya sedikit ini taruh disitu isi gelapnya ya sedikit abisnya bisa menerobat penyajian penyajian enggak ya enggak enggak ini udah boleh dicoba belum boleh dicoba coba ini gimana sih setelah dimasak tadi aku kasih lemnya agak bener nggak sih caranya jalan-jalan motong juga ada caranya ya kita cobain kurang kalau ini ya ya bismillah bismillah hmm enak banget top terimakasih jadi itu enakan pakai sambal terasi atau enggak enggak kan selalu ini taunya nggak pakai sambal terasi tadi ini pakai terasi ini pakai terasi tapi sedikit enak yuh enak yuh enak yuh enak enak jadi jadi tadi udah dikasih tips gimana caranya milih udang warnanya agak kehijauan terus udah gitu baunya amis masih oke lebih baik ya dibandingkan bau badak bau-bau nggak enak terus udah gitu terus cara bikin sambal mata juga bawang merah sambal apa namanya cabai merah serai terus daun jeruk terus apa lagi tadi jeruk nipis aja jeruk nipis terus ada ternyata tipsnya dipakain terasi sedikit sedikit tapi kalau enggak pakai terasi juga enggak enggak apa-apa kalau yang enggak suka terasi enggak apa enggak apa-apa oke terus kita mau masak apa lagi nih nah ini yang step kedua kita mau bikin patai hmm patai mau cobain enak enak mau bye 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 Terima kasih. Terima kasih.